Intro Loh, kali ini cuaca di laut sedang kurang baik. Aku cuma dapat dua ekor ikan. Ada ikan caroang atau cendro, ada juga ikan parang-parang yang tubuhnya sama-sama panjang. Loh, ini cuaca beras yuk. Oh iyo, kali ini aku lagi ikut kerja di UMKM Kejinang yang ada di Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan. Intro Kejinang adalah bahasa lokal untuk menyebut rengginang. Selain ikan laut yang jadi bahan campuran, beras juga jadi bahan utamanya lor. Cuci beras sampai bersih yuk. Intro Untuk kebutuhan UMKM, dua ekor ikan ukuran besar udah cukup. Intro Setelah divilet dari tulang, daging ikan cukup aku kerok pakai sendok. Setelah itu, cuci juga supaya duri-duri halusnya tidak ikut terbawa. Intro Komposisi bumbu untuk kejinang ini cukup sederhana. Cuma bawang putih, ketumbar, garam, dan tepung tapioca. Pulak halus bawang putih, garam, dan ketumbar terlebih dulu yuk. Ini ibu, ikannya sudah divilet, sudah bersih. Tulangnya kok dibawa ke sini? Iya ibu, ini tulangnya mau saya minta. Boleh ibu ya? Boleh, tapi ini lho, apa namanya, dagingnya tulang ditumbuh. Oke ibu, iya ibu. Iya ibu, iya ibu. Ini dia lor, yang bikin produk kejinang ini menjadi istimewa. Dengan gurihnya daging ikan laut, dipadukan bumbu yang sederhana ini, bisa jadi luar biasa rasanya. Supaya lebih mudah diproses, aku tumbuk daging ikan caroang dan parang-parang sampai benar-benar lembut yuk. Bu, ikannya bu? Sudah selesai ditumbuk semua? Sudah selesai. Terima kasih ya mau kita buat adonan reminan. Li, masuk sini? Iya. Oh iya ibu. Yang sedang dibuat ini, memakai jenis beras nasi biasa. Kelebihannya, beras gak perlu direndam semalaman. Cukup dicuci hingga bersih. Sambil diaduk, sambil dilihat lagi yuk, mana tahu ada duri halus ikan yang masih terbawa. Cukup segini bu? Cukup. Bu, tulang ikannya saya bawa ya bu ya? Iya, gak apa-apa. Pakai lah. Makasih ya bu ya. Iya, sama-sama ya. Kalau sudah, adonan beras ini dibagi menjadi tiga wadah berbeda untuk membuat variasi warna. Tidak cuma enak, jadi makin cantik juga deh pastinya. Lanjut lor. Setelah warna tercampur rata, beras siap untuk dimasak. Masukkan beras ke dandang atau kukusan yang sudah berisi air mendidih. Masak sekitar 20 sampai 30 menit. Beres lor. Setelah beras ataupun ketan kuku sudah matang, tandanya rengginang siap untuk dicetak. Cara cetaknya unik banget lor. Cukup pakai tutup toples. Jadi, rengginang punya ukuran yang sama. Setelah bundar sempurna, rengginang yang sudah tercetak harus dijemur satu hingga dua hari di kuah terik natahari. Tujuannya supaya saat digoreng nanti bisa mekar dengan sempurna dan renyah rasanya. Waktunya menggoreng. Sebagai buah tangan atau oleh-oleh, rengginang ini terbilang cukup praktis. Sudah digoreng begini, tandanya rengginang siap disantap. Oh iyo, rengginang tergolong sebagai kerupuk jadu legendaris. Apalagi rengginang ini istimewa karena pakai bahan ikan laut segar. Jos gandos lor. Ngomong-ngomong ikan laut, aku ingat sama Yuk Desi yang udah siapin bahan masakan. Ada cabai, bawang, kunyit, jahe, kencur, kemiri, bombay, telur, susu, terigu, pengembang, dan kawan-kawan. Yuk Desi ngotot mau minta ikan karena mau bikin olahan roti dengan isian. Bawang merah, bawang putih, kunyit, jahe, kencur, kemiri, cabai, serta garam menjadi bumbu dasar isian. Sambil menunggu ikan dari ku datang, Yuk Desi mulai ngulek bahan dasar sampai halus lor. Eh, yuk, udah buat bumbu aja. Iya, Dul. Dul, minta tolong tulangnya direbus selalu ditemuk ya. Oh, iya, yuk. Udah, kurus dulu ya. Iya, Dul. Yuk Desi, ternyata pintar ngulek juga. Baru sebentar aja, aneka bahan yang diulek sudah halus semua lor. Lanjut, yuk. Berikutnya giliran bawang bombay yang harus dipotong tipis-tipis. Oh, iyo. Sembari Yuk Desi siapkan bumbu, aku lanjut mengurus duri ikan yang kubawa. Kata Yuk Desi, duri ikannya harus direbus dulu lor. Tulang ikan caroang dan ikan parang ini punya ukuran yang cukup besar. Sementara duri-duri halus yang tersisa juga gak kalah banyak. Bisa nyangkut di tenggorokan jika termakan iki lor. Tapi buat aku, bagian duri ikan iki justru enak dan banyak gisinya lor. Lanjut, yuk. Setelah matang dan dirasa cukup lunak, duri ikan kemudian aku haluskan. Cukup ditumbuk manual seperti iki lor. Mudah bukan? Udah halus, Dul. Dikit lagi yuk. Kalau udah halus, tolong tumis bumbunya ya. Oh, iya yuk. Kasih ya, Dul. Iya, iya. Sekarang, waktunya menumis duri. Minyak yang sudah panas, aku masukkan bawang bumbay terlebih dulu. Tunggu sampai harum, lalu menyusul bumbu halusnya. Tunggu sebentar, sampai harum juga. Kalau sudah, giliran duri ikan tumbuk yang masuk ke pengorengan. Sama seperti dagingnya. Bagian tulang atau duri ikan masih menyimpan kandungan baik di dalamnya lor. Duri ikan laut, kaya akan omega-3 yang baik untuk kecerdasan otak. Kandungan kalsium pada duri ikan juga bermanfaat lor bagi kesehatan tulang dan gigi kita. Gak rugilah pastinya. Jangan lupa, kasih garam sedikit biar makin gurih rasanya. Sip, lor. Sekitar 20 menit. Lanjut terus diaduk. Kumisan duri ikannya sudah matang, lor. Sambil menunggu, yuk Desi lanjut membuat adonan roti. Kocok telur dan gula pasir sampai mengembang. Kalau sudah, tuang vanili bubuk, minyak, pengembang, dan juga tepung terigunya. Sip, yuk. Lanjut uleni adonan sampai semua bahan tercampur rata. Kalau dirasa teksturnya belum sempurna, bisa beri susu cair sebagai pengganti air. Biar makin gurih, lor. Jangan lupa, beri sedikit sentuhan warna biar tampilannya tambah cantik juga. Sip, lah. Kalau sudah kalis, bentuk adonan jadi bulatan yang lebih kecil lagi. Oh, iyo. Bocoran dari yuk Desi, roti yang mau dia bikin sejenis roti goreng gitu, lor. Yoh, semacam bomboloni atau udading versi lokalnya. Tutup sebentar biar adonan lebih mengembang. Eh, udah matang dulu? Udah yuk. Baru kok tak antar? Yaudah-udah, aku menggoreng adonan-adonan ini ya. Aku tinggal aja. Yaudah yuk, tinggal dulu ya yuk. Yaudah. Lanjut yuk yuk. Yaudah yuk. Pokok eh, aku tinggal terima beres aja. Goreng adonan udading dalam minyak yang sudah panas supaya mengembang dengan sempurna, lor. Lanjut, lor. Kalau udading sudah matang, tinggal isi aja pakai tumisan duri ikan lautnya. Takarannya, aku manut sama yuk desi aja, lor. Yang penting, ojo pelit-pelit yuk yuk. Ini dia lor hasil jadinya. O'dading duri ikan laut dari Lampung Selatan. Dari penampilannya, aku udah gak tahan pengen segera nyicipi. Asli lor, walau tanpa daging, duri ikan caroang dan parang iki, rasanya gurih, lezat banget. Bedanya, ada sedikit sensasi kasar dari sisa-sisa duri ataupun tulang yang masih tertinggal. Gak apa-apa lor, semua lezat dan aman dimakan. Apalagi, roti o'dadingnya juga lembut gak bikin seret. Jos gandos, lor.